Libur panjang idulat ha dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berwisata. Di Jawa Barat, kawasan wisata Lembang masih menjadi favorit wisatawan. Sementara di Simpang Gadok, kendaraan yang menuju kawasan wisata Puncak terpantau lancar. Informasi terkini kami sudah terhubung bersama dengan jurnalis Metro TV ada Rifki Navis di kawasan Lembang dan Rifki Nazia di Simpang Gadok, Jawa Barat. Kita akan menuju ke Rifki terlebih dahulu. Rifki, seperti apa suasana di kawasan wisata Lembang pada sore hari ini? Ya selamat sore Zakia dan juga pemirsa. Memang betul sekali di masa libur hari raya idulat ha yang memang cukup panjang ini sejumlah lokasi wisata dikunjungi ramai oleh masyarakat ataupun wisatawan. Seperti salah satunya saat ini kami melaporkan dari kawasan wisata Lembang dimana memang ini merupakan salah satu lokasi wisata edukasi yang juga menyediakan banyak sekali miniatur kebudayaan dari beragam daerah dan juga dari beragam benua. Dan memang kalau dalam kondisi liburan panjang seperti saat ini kami juga sudah meminta keterangan memang terjadi lonjakan pengunjung bahkan hingga lebih dari dua kali lipat atau bahkan lebih dari 100%. Dan seperti saat ini memang banyak sekali masyarakat semakin sore yang berkunjung kemudian untuk berfoto-foto kemudian mencari informasi terkait dengan budaya-budaya yang saat ini tersedia di kawasan ataupun lokasi wisata ini. Dan seperti yang bisa dilihat ini ada berbagai tradisi ataupun budaya seperti baju dari daerah tertentu, dari negara tertentu seperti saat ini kami ada di salah satu miniatur negara Korea tapi kami juga ingin mencoba untuk berbincang ataupun bertanya dengan pengunjung yang hari ini hadir dalam meluangkan waktunya dalam Hari Raya Idulan Haya. Ini selamat sore Ibu, Bapak, dan adik-adik. Maaf ganggu waktunya ya. Ini boleh perkenalan dulu dengan Ibu Sial, Bu? Oh, saya dengan Siska. Ibu Siska. Ibu Siska ini bersama keluarga betulnya, Bu ya? Iya. Dari mana, Bu? Kita asli Bandung. Oh, asli Bandung. Tinggalnya juga di Bandung berarti? Enggak. Kita tinggal di Bali. Oh, tinggal di Bali. Ini kenapa memilih untuk liburan ke Bandung, terutama ke lokasi wisata Lembang? Mungkin kalau suasana yang berbeda, dari sana ke sini, terus ini juga emang tempat yang baru juga. Jadi anak-anak pengen ke sini. Ini kalau kita lihat adik-adiknya udah lengkap dengan baju Korea ini ya, Bu ya? Bisa diceritain sedikit nggak sih, Bu? Emang adik-adiknya ini suka nih sama Korea atau bagaimana? Iya, suka banget karena di TV kan banyak Korea-Korea ya, jadi terus lagu-lagu Korea. Jadi dia pengen banget ke Korea, yaudah di sini aja miniaturnya dulu deh. Ini kelihatannya seneng banget ini adik-adiknya ya. Kemungkinan kan ini ada banyak lagi miniatur lagi itu ya, negara-negara lain itu akan dikunjungi juga tuh. Oh iya. Ya, rencananya kita abis dari sini mau ke Thailand. Miniatur negara Thailand itu ya, Bu. Iya. Ini kan sedang liburan, rencananya berapa lama, Bu, liburan? Satu minggu. Satu minggu lagi ya, kita ada di sini sisa mungkin ya. Di Lembang keliling-keliling lagi atau bagaimana? Nggak cuma di Lembang, mungkin ada beberapa tempat yang nggak cuma di Lembang, kita mau ke sana. Oke, begitu. Ini berarti mau lanjut foto-foto lagi ya? Iya. Oh iya. Terima kasih, Bu ya. Oke. Terima kasih. Ya, itu tadi pemirsa dan juga Zakiya salah satu dialog kami dengan pengunjung yang hari ini hadir dalam meluangkan waktu liburan dan kalau kita lihat memang ada banyak lagi pengunjung yang sudah memenuhi lokasi wisata saat ini. Karena memang ada banyak sekali tawaran ataupun keunikan dari beragam budaya untuk saat ini saja kami hanya mengambil contoh Korea. Namun ada banyak lagi negara seperti Timur Tengah, miniatur negara Jepang, kemudian juga India, dan masih banyak lagi. Sehingga memang kalau kita perhatikan sejak siang hari tadi yang memang sudah dikerumuni pengunjung, banyak dari wisatawan ini membawa keluarga dan juga anak-anaknya. Karena memang keunikan dari lokasi wisata ini salah satu yang berada di kawasan Lembang adalah wisata edukasinya. Sehingga memang ini sangat menjadi incaran dari masyarakat tidak hanya dari kota Bandung dan sekitaran namun banyak sekali dari daerah-daerah lain seperti tadi meskipun warga asli Bandung namun tinggal di Bali maksud kami. Dan memang masih banyak lagi yang bisa dieksplor ataupun bisa dikunjungi di lokasi wisata Lembang yang memang secara umum tidak hanya di kawasan wisata Lembang namun juga kota Bandung sendiri menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengunjung. Seperti sebelumnya dikatakan oleh pelaksanaan harian wali kota Bandung, Emma Sumarna yang memang memprediksi adanya peningkatan pengunjung di masa liburan ini. Dan ini diharapkan dapat menjadi peningkatan ekonomi secara umum. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio, Zakia. Baik, Rifkin Afi terima kasih atas informasinya. Kita akan menuju ke Rizky. Rizky seperti apa kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok menuju puncak? Ya baik Zakia, untuk wilayah Simpang Gadok menuju puncak saat ini terlihat situasinya ramai lancar. Tidak adanya penumpukan kendaraan ataupun kemacetan yang ada di wilayah ini. Berbeda dengan pada jam 12 hingga jam 2 siang tadi. Memang terlihat adanya peningkatan kendaraan dari wilayah Jakarta menuju puncak. Namun memang tidak sampai memadati wilayah ini. Dan saat ini juga untuk wilayah Jakarta menuju puncak saat ini sudah diterapkan sistem one way. Di mana tadi sempat ditutup dan saat ini diberlakukan sistem one way untuk dari atas dari puncak menuju Jakarta. Namun tadi informasinya yang kami terima bahwa saat ini akan diberlakukan pergantian yaitu sistem one way untuk dari arah Jakarta menuju puncak. Dan one way ini nantinya akan diberlakukan kurang lebih sekitar 2 jam. Dilihat dari kepadatan dan juga peningkatan mobilitas yang ada di wilayah Simpang Gadok ini. Nantinya jika memang di wilayah Simpang Gadok mobilitasnya terkendali itu bisa diberhatikan. Namun memang kalaupun nantinya memiliki kenaikan kendaraan nantinya akan diberlakukan sistem one way ini hingga waktu yang belum ditentukan. Dan memang tadi untuk arah Tapos menuju puncak tadi untuk para kendaraan ini diharuskan untuk mengambil jalur kanan untuk kembali ke Jakarta. Zakia. Baik, Rizky Nazia terima kasih atas laporannya dan sebelumnya aderkan Rizky Navis. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas laporannya.